selamat malam selamat bertemu kembali pertemuan pertama ini kita akan belajar topik pertama pembelian dari pengenalaman jadi sebelum anda mengikuti pelanjutan dari topik yang akan kita pelajari berikutnya maka ada baiknya anda konsentrasi pada pertemuan pertama ini nanti karena ini sangat menentukan menjadi dasar awal yang baik bagi anda ya kita lanjutkan banyak orang berkata kalau citra atau gambar itu hanya sekedar apa yang kita amati persepsikan tapi banyak juga orang berkata satu gambar lebih dari seribu bahasa seribu makna seperti itu namun di dalam pengolahan citra apa yang dipersepsikan mata itu tidak serta-merta seperti itu nanti akan dimaknakan oleh pengolahan citra itu sendiri jadi banyak definisi banyak analisis banyak arti bahkan jutaan arti yang bisa dihasilkan dari satu gambar atau satu citra nah kita lihat dua gambar berikut ini yang gambar di sebelah kiri adalah Valentino Rossi anda bisa melihat bahwa kalau kita melihat dengan kasat mata maka Valentino Rossi pada gambar atau citra ini kelihatan memacu motonya dengan kemiringan seperti itu ya kemudian bisa juga kita ceritakan nomornya ada nomor 46 kemudian ada merek-merek yang tentunya yang lain ya seperti merek-merek motornya warna-warninya dan segala macam itu bisa kita katakan sangat menarik dan bisa kita kita definisikan atau kita kita katakan sebagai sesuatu informasi seperti itu ya nah kemudian gambar yang di sebelah kanan adalah gambar seorang tua ini gambar Tuna Wisma kalau anda melihat gambar yang kedua ini atau citra yang kedua anda pasti melihat bahwa orang ini sudah tua kemudian dari rambutnya dari muka raut wajahnya itu kelihatan tidak terungus seperti itu ya kemudian kumis dan cengkotnya sudah urbanan nah masih banyak lagi informasi yang bisa kita gali dari dari citra ini demikian juga nanti pada pengolahan citra berjuta informasi bisa dihasilkan dari sebuah citra nah itulah citra dan itulah pengolahan citra seperti itu nah kita lanjutkan pada tahapan berikut maka saya akan memperkenalkan beberapa citra dan nanti seperti apa yang harus dilakukan di sana pada citra tersebut nah kita lihat citra pertama ini adalah citra luar angkasa seorang astronot yang berada di luar angkasa ini citra ini akan dikirimkan ke bumi akan dikirimkan ke katakanlah stasiun di bumi untuk dikelola ya nah kalau kita melihat citra ini bagaimana pengirimannya transmisinya ke bumi maka kita akan berpikir bahwa ini akan menggunakan waktu yang lama seperti itu namun jika dengan teknik-teknik yang ada pada pengolahan citra misalnya teknik kompresi atau pemampatan jadi citra itu dikompresi kemudian ukurannya kecil sehingga dapat ditransmisikan dengan cepat namun sebagai catatan bahwa pada proses pemampatan atau kompresi informasi dari citra tersebut tidak boleh hilang seperti itu ya mungkin informasi yang tidak signifikan itu tidak masalah tapi informasi yang sangat penting itu tidak boleh hilang itu yang penting diingat pada saat kompresi kemudian citra yang kedua ini adalah citra medis ini kalau kita lihat gambar kiri dan gambar kanan berbeda dari segi pencahayaan yang di sebelah kiri terlihat jelas nah ini kenapa seperti itu kan tentunya nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas namun yang pasti adalah bahwa ini lebih cerah karena distribusi nilai keabuannya lebih terdistribusi merata kira-kira seperti itu sedangkan yang di sebelah kanan kelihatan redup karena pencahayaannya kurang nah dari dua informasi ini kalau kita orang awam mungkin kita tidak tahu maknanya seperti itu ya tapi bagi orang-orang yang memang bekerja pada bidang medis terutama untuk mengamati citra medis ya mereka akan dapat menyimpulkan apa yang ada di dalam citra ini mungkin penyakit mungkin kelainan atau virus dan lain-lainnya seperti itu ya nah jadi di dalam citra medis kalau citra medis itu diolah lebih baik dengan metode-metode yang ada pada pengolahan citra maka citra medis itu akan lebih baik dan lebih mudah tentunya untuk dipahami oleh yang ahli di sana seperti itu ya nah berikutnya citra yang ketiga adalah citra live video atau live streaming nah citra live video atau live streaming tentunya ini kita berbicara bagaimana mentransmisikan siaran misalnya televisi ya siaran langsung televisi dari lapangan ke stasiun pemancar kemudian dipancarkan langsung ke semua daerah-daerah begitu ya ke si penyerima nah pertanyaannya adalah bagaimana video tersebut atau siaran tersebut ditransmisikan dalam waktu yang tidak terlalu lama jedahnya atau delay-nya tidak terlalu lama katakanlah delay-nya hanya 1.100 microsecond atau mungkin 1.1000 microsecond nah jedahnya tidak terlalu lama kalau misalnya jedahnya 2 second 3 second mungkin masih bisa diterima tapi kalau 1 menit 2 menit nah itu sudah terlalu lama seperti itu ya nah jadi bagaimana caranya supaya siaran langsung itu tidak delay terlalu lama itu tentunya dengan teknik kompresi juga ya sama dengan Anda menonton youtube yang live streaming atau facebook yang live streaming atau instagram yang live streaming dan berbagai media sosial lainnya yang live streaming juga menerapkan metode kompresi tersebut kalau tidak maka jarak jedah antara siaran yang langsung dengan si penerima itu akan terlalu lama nah jadi disini sangat dibutuhkan teknik kompresi ya gambar berikutnya adalah ini diambil dari citra seorang pemimpin yang bernama Stalin nah kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini ya sebenarnya ada seorang sosok yang ada di sebelah kiri dari Stalin jadi Stalin ini yang di tengah ya ini ya kemudian ada di sebelah kirinya tetapi pada gambar yang di sebelah kanan dengan menggunakan teknik yang ada pada pengelolaan citra sosok yang di sebelah kirinya Stalin ini tadi itu dihilangkan nah ini jadi teknik penghilangan objek juga ada dalam pengelolaan citra ya demikian juga nanti teknik-teknik penghilangan noise atau gangguan kemudian memperbaikinya juga ada ya seperti itu inilah pentingnya pengelolaan citra kemudian gambar berikutnya adalah kalau anda pernah dengar kriptografi ya kriptografi adalah satu bidang ilmu yang bertujuan untuk menyandikan pesan atau menutupi makna pesan dengan teknik-teknik tertentu nah dengan pengelolaan citra juga teknik kriptografi dapat diterapkan dengan kolaborasi dengan pengelolaan citra bagaimana caranya yaitu satu pesan katakanlah pesan teks ya pesan rahasia dalam bentuk teks itu nanti akan disisipkan ke dalam satu citra dengan kunci tertentu ya nah ketika dilakukan transmisi tentunya ketika citra tersebut jatuh ke tangan orang lain yang tidak berkepentingan maka dia tidak akan tahu apa isi citra itu sekilas hanya kelihatan gambar saja sekilas hanya kelihatan apa yang objek-objek yang ada di dalam citra itu saja nah tetapi oleh si penerima yang memang tujuannya adalah si penerima tersebut dengan menggunakan katakanlah key yang sama atau kunci yang sama maka pesan tersebut akan diekstraksi kembali dari dalam citra itu menjadi pesan yang utuh atau yang sering disebut dengan plain text ya nah seperti itu gitu ya nah kemudian gambar berikutnya adalah kalau kita melihat kalau anda pernah bukan pernah ya kalau anda pengguna facebook begitu ketika anda membuka gambar foto yang ada di facebook anda maka otomatis akan ada frame berbentuk persegi 4 warna merah ya nah itu adalah face detection atau face detector jadi jadi anda langsung diminta untuk men-tag itu wajah siapa nah itu di dalam penggunaan citra namanya face detection nah jadi akan kalau diterapkan metode ini maka satu citra yang memang ada orang di dalamnya maka akan akan langsung nanti terdeteksi ini wajah orang atau tidak ya jadi wajah itu akan ada persegi empatnya seperti itu ya nah itu namanya face detection tapi hanya sekedar mendeteksi wajah wajah atau tidak wajah jadi kalau wajah diberikan diberikan kotak persegi seperti ini ya nah berikutnya adalah gambar face recognition atau pengenalan wajah nah ini berbeda dengan face detection tadi kalau face detection tadi hanya mengenali mendeteksi maksud saya wajah atau tidak wajah kalau wajah diberikan persegi diberikan kotak persegi di wajahnya tetapi kalau face recognition itu langsung atau sampai kepada pengenalan wajah jadi wajah orang itu mempunyai fitur yang berbeda si A si B si C bahkan berapa miliar penutup dunia itu fitur wajahnya berbeda-beda tidak ada yang sama nah disanalah dibutuhkan metode face recognition sehingga dengan menggunakan fitur wajah tersebut maka wajah tersebut akan dikenali ini wajah siapa nah seperti itu ya ini juga akan kita pelajari dalam pengolahan citra kita lanjutkan kemudian citra itu digunakan di bidang-bidang apa saja sih kan seperti itu banyak pertanyaan pertanyaan yang muncul nah jadi dari tahun mulai munculnya sebenarnya komputer ya itu para ahli-ahli di bidang komputer dan juga di bidang tertentu sudah menggunakan atau memanfaatkan komputer itu untuk melakukan katakanlah mengoperasionalkan menganalisis atau mengolah citra itu sendiri ya nah jadi kita lihat di sini tahun 1950 image processing itu sudah mulai dimunculkan sebenarnya jadi pengolahan citra itu ilmu ini sudah lama tahun 1950 sudah ada ya tentunya citra yang menjadi objek utama penelitian ya demikian juga dengan pattern recognition dan artificial intelligence itu juga citra ya menjadi objek penelitian ya kemudian komputer grafik ya tahun 1970 juga citra dan bagaimana menghasilkan citra juga seperti itu ya nah demikian juga komputer vision apalagi komputer vision ya kalau kita melihat perkembangan sekarang komputer vision itu juga sangat ini dengan citra jadi citra itu menjadi objek utama penelitiannya ya nah kemudian citra itu nanti kalau dikelola dengan ilmu-ilmu tadi akan menghasilkan sebuah deskripsi deskripsi itu ya tentunya adalah semacam informasi akhir yang dapat kita peroleh dari citra tersebut nah sehingga kita bisa mengambil kesimpulan atau keputusan ya terkait maksud dan tujuan ya jadi tergantung masing-masing kalau pengenalan wajah misalnya tentunya deskripsinya terkait fitur wajah itu nanti seperti apa seperti itu ya kalau misalnya pengenalan objek ya juga seperti itu ya kalau pengenalan tekstur juga seperti itu jadi tergantung tujuannya nanti deskripsinya seperti itu tergantung tujuan nah kita lanjutkan kemudian pengolahan citra itu sendiri itu nanti banyak ya hal yang dapat dilakukan di sana yang pertama adalah memperbaiki kualitas citra jadi kalau dilihat dari aspek radiometrik ya jadi aspek radiometrik untuk perbaikan kualitas gambar itu nanti peningkatan kontrasnya transformasi warnanya restorasi citra itu sendiri nah dan dari aspek geometrinya itu nanti yang dapat kita lakukan apa saja rotasi translasi scaling transformasi geometrik ya seperti itu inilah kalau kita lihat dari memperbaiki kualitas citra kemudian kalau melakukan pemilihan citra pemilihan ciri citra atau sering disebut dengan fitur image atau image feature tentu tujuannya adalah bagaimana mengoptimalkan tujuan analisis jadi ini bagaimana jadi nanti kalau misalnya kita lihat kita ingin mendapatkan fitur dari citra tersebut tentu ini kita harus mengoptimalkan tujuan analisisnya seperti itu ya berikutnya adalah melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi objek atau pengenalan objek yang terkandung pada citra nah jadi pada pengolahan citra yang apabila misalnya kita ambil dengan robotika kita kombinasi dengan robotika kalau kita memberikan ilmu citranya di robot maka robot itu juga sebenarnya harus mampu mengenali objek misalnya misalnya ya ini korsi seperti itu ya ini bola ini kotak nah seperti itu atau dengan warna ini warna merah ini warna kuning demikian seterusnya nah kalau dikombinasikan dengan robotika ya kemudian melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data atau transmisi data dan juga waktu proses data nah sebagaimana tadi sudah kita singgung di awal kompresi data sangat penting pada saat kekinian atau pada saat sekarang ini karena salah satu keberhasilan daripada katakanlah penerapan live streaming misalnya ya pengiriman data penyimpanan data itu adalah dikompresinya nah seberapa besar file citra yang bisa dikompresi nah itulah keberhasilannya jadi kalau misalnya sebuah citra dengan yang berukuran 100 megabyte nah kalau seandainya teknik kompresi bisa mengkompresinya sebesar 20% nah itu sudah berkurang kan sehingga penyimpanan juga akan lebih efisien kemudian transfer atau transmisi data juga akan lebih cepat ya seperti itu nah kita lihat ada satu gambar di sini atau satu citra ini citra pertama adalah citra greyscale ya kemudian citra ini akan menghasilkan banyak citra yang lain ya nah kita lihat citra greyscale ini tadi akan menghasilkan citra hitam putih ini gambar yang di sebelah sebelah kanan ya kemudian gambar yang di bawahnya itu juga citra hitam putih bedanya apa kan seperti itu nah ini sebenarnya bisa kita tergantung kepentingan bisa kita kondisikan kalau seandainya 0 kita buat jadi 1 1 kita buat jadi 0 atau putih jadi hitam hitam jadi putih bisa jadi tergantung kepentingan kita atau tergantung kebutuhan kita nah kita lihat di sini pada citra yang di sebelah kanan ini rambutnya adalah putih berarti bernilai 1 wajahnya hitam berarti bernilai 0 nah sedangkan citra hitam putih yang di bawahnya itu rambutnya malah hitam atau bernilai 0 mukanya putih atau bernilai 1 jadi bisa saja sebenarnya itu namanya inversi hitam jadi putih putih jadi hitam nah ya seperti itu kemudian bisa juga dihasilkan citra yang satu lagi yang sebelah sini yang sebelah kanannya lagi dan juga citra yang di bawah jadi ini tergantung kepentingan kita sebenarnya bagaimana kita mengulas citra tersebut dengan tujuan apa seperti itu ya nah berikutnya adalah sudah kita tadi pelajari citra sudah kita pahami citra tetapi apa sebenarnya definisi citra seperti itu ya jadi menurut Kamus Indonesia Inggris karangan John M. Ickholz dan Hasan Sadili jadi citra itu secara harfiah didefinisikan diartikan sebagai image ya gambaran nah menurut Kamus Webster citra adalah suatu representasi atau gambaran atau kemiripan atau imitasi dari suatu objek kalau disebutkan gambaran kemiripan atau imitasi berarti ada yang asli ada yang original nah jadi yang asli itu apa yang asli itu adalah apa yang kita lihat di alam jadi objek yang di alam itulah yang asli sedangkan objek tiruannya itu ada di kertas ada di apa namanya kanvas foto ada di komputer nah itu namanya citra atau imitasi ya itulah menurut Kamus Webster kita lanjutkan sedangkan citra itu sendiri itu bisa dibagi dua menurut tampak atau tidak tampaknya citra yang pertama adalah citra tampak citra tampak itu adalah citra yang bisa kita lihat dengan kasat mata misalnya foto foto Anda ya foto yang digantung di dinding foto yang ada di komputer ya gambar sama ya Anda menggambar dengan tangan di kertas ya lukisan ya lukisan yang tergantung di dinding video juga ya itu juga citra karena apa video itu adalah citra yang bergerak ya jadi video itu adalah citra yang bergerak demikian juga Anda melihat patung patung itu kan tiruan ya dan lain-lain seperti itu ya nah itu citra menurut ketampakannya kemudian citra yang tidak tampak citra yang tidak tampak adalah file yang berisi foto atau gambar dalam fungsi matematika jadi ini yang kita sangat penting ya jadi citra yang tidak tampak adalah file yang berisi gambar atau foto dalam fungsi matematika ya seperti itu oke kita lanjutkan ya jadi pengolahan citra definisi pengolahan citra itu menurut bahasa kamus bahasa Indonesia Inggris ya karangan John M. Eccles dan Hasan Sedeli itu secara harfiah dijelaskan bahwa citra adalah image ya atau gambaran kemudian menurut Webster definisi citra adalah suatu representasi atau gambaran kemiripan atau imitasi dari suatu objek kalau ada gambaran ada kemiripan ada imitasi berarti ada yang aslinya ada original ya nah originalnya yang mana originalnya adalah objek yang kita lihat di alam jadi apa yang di alam itulah yang original ya objek aslinya nah sedangkan gambaran kemiripan atau imitasi itu adalah yaitu citra-citra yang ada di kertas ya di kanvas di komputer dan lain-lain ya seperti itu kemudian kita akan lanjutkan dengan pembagian citra menurut tampak dan tidak tampak citra tampak adalah foto gambar lukisan video patung dan lain-lain berarti kalau citra tampak ini adalah apa yang dimiripkan tadi atau kemiripan tadi gambaran tadi atau imitasnya tadi yang ada di kertas yang ada di kanvas dan yang ada di komputer dan lain-lain sedangkan citra yang tidak tampak adalah file foto atau gambar yang dalam bentuk fungsi matematik ya jadi fungsi matematisnya nanti akan kita lihat nanti kita akan lanjut di slide selanjutnya akan nanti saya jelaskan ya kemudian citra digital adalah citra yang disimpan dalam format digital nah disini perlu saya jelaskan ya sebenarnya ada dua jenis citra yaitu citra digital dan citra analog ya citra digital dan citra analog citra digital adalah citra yang sudah disimpan dalam format digital dan dapat diolah dengan menggunakan komputer itu yang dimaksud dengan citra digital jadi citra yang sudah tersimpan di dalam perangkat digital seperti handphone seperti komputer laptop ya dan citra perangkat digital lain itu termasuk citra digital ya sedangkan citra analog adalah citra yang belum dapat diolah komputer dan formatnya belum dalam bentuk digital ya nah misalnya apa citra yang ada di kertas foto yang ada di kanvas yang ada di cetakan print ya nah seperti itu jadi kalau Anda mencetak foto nah jadi hasil cetakan yang di kertas itu itu sudah termasuk citra analog ya bukan lagi citra digital walaupun Anda print dari komputer ke kertas yang di komputer itu tetap citra digital tapi yang di kertas itu menjadi citra analog ya seperti itu kita lanjutkan ya ada beberapa istilah atau definisi sebenarnya ya yang harus Anda ketahui di dalam pengolahan citra yang pertama adalah pencitraan nah tetapi disini pencitraan itu bukan dalam arti politik ya kalau pencitraan dalam arti politik kita tidak bicarakan di dalam pengolahan citra ya disini yang dimasuk dengan pencitra atau imaging adalah kegiatan transformasi dari citra tampak menjadi citra digital berarti konversinya mengkonversikan citra tampak atau citra analog ya menjadi citra digital ya menjadi citra digital bagaimana citra yang masih analog menjadi citra digital itu namanya pencitraan atau imaging jadi kalau definisi dari definisi lain atau istilah lain dari pencitraan ini itu sama dengan digitasi atau digitalization ya digitasi atau digitalization nah seperti itu ya itu istilah yang pertama yang harus Anda pahami kemudian yang kedua adalah analisis citra disini maksudnya adalah kegiatan menganalisis citra sehingga menghasilkan informasi untuk menetapkan sebuah keputusan ya artinya citra yang dianalisis itu harus membuahkan sebuah hasil berupa informasi untuk menetapkan sebuah keputusan misalnya seperti tadi citra gambar gambar orang wajah nah nanti akan menghasilkan informasi yang menetapkan keputusan ini wajah si A ini wajah si B nah seperti itu atau kalau Anda misalnya bermain dengan katakanlah pengenalan buah nanti akan diketahui ini jeruk ini apel ini mangga ini pisang dan main lainnya nah seperti itu kemudian mungkin ada beberapa lagi yang tidak ada disini nah ada beberapa istilah yang perlu Anda pahami misalnya kalau Anda mengambil citra dari katakanlah dengan menggunakan handphone dengan menggunakan kamera digital ya nah itu istilahnya adalah akuisisi citra ya jadi kalau kita proses mengambil atau membuat sebuah objek menjadi citra tiruannya itu namanya adalah akuisisi citra seperti itu ya itu definisi yang lain ya nah kita lanjutkan tadi sudah kita bicara tentang bagaimana citra itu diolah dikonversi dan lain-lain kita lihat disini ada beberapa tahapan jadi citra yang non digital atau citra analog tadi ya bagaimana supaya menjadi citra digital ya ini ya jadi analog ke digital maka harus dilakukan pencitraan atau digitasi atau digitalization atau konversi nah jadi ada istilah kalau di dalam keteknikan namanya analog to digital jadi analog to digital conversion atau analog to digital atau perubahan dari analog ke digital nah alatnya disebut analog to digital converter nah itu alat itu ada beberapa ya misalnya scanner itu termasuk alat digitalisasi kemudian kamera digital walaupun kamera digital itu tidak lagi seperti scanner itu sudah langsung hasil daripada jepretan kamera digital anda itu sudah langsung digital tetapi dia di dalamnya termasuk sebagai pengkonversi atau pencitranya ya seperti itu kemudian sinar X infrared juga ya sama itu sebagai alat pencitraan atau alat converter dari analog to digital kemudian citra digital menjadi citra digital baru itu ada prosesnya pengolahan citranya nah digital baru ini dulu apa yang dimaksud dengan digital baru jadi citra digital baru ini adalah citra yang diolah dari citra digital asli misalnya ya ada citra katakanlah kurang kualitasnya kurang baik maka kita bisa meningkatkan kualitasnya nah menghasilkan kualitas citra menghasilkan citra digital baru atau citra RGB color menjadi citra gray atau citra binar itu juga menjadi citra baru ya atau ada citra yang noise-nya banyak tinggi maka bagaimana supaya noise itu hilang nah itu juga akan menghasilkan citra baru nah seperti itu jadi pengolahan citra disini sangat penting untuk memperbaiki citra atau image restoration peningkatan kualitas citra atau image enhancement transformasi citra atau image transportation dan masih banyak ya image transformation jadi masih banyak lagi kemudian bagaimana citra digital baru itu akan menghasilkan sebuah informasi atau keputusan nah ini adalah outputnya outputnya nah disini dilakukan analisis citra analisis citra itu apa itulah itulah misalnya metode-metode yang memang digunakan nantinya untuk melakukan analisis misalnya pengenalan pola atau pattern recognition misalnya pengenalan wajah disini nanti kita akan pelajari banyak metode-metode yang dapat diterapkan untuk mengenali pola mengenali wajah mengenali warna mengenali tekstur dan banyak lagi seperti itu nah kita lanjutkan jadi pengolahan citra itu secara garis besar itu dikelompokkan ke dalam tiga ya tiga pekerjaan besar yang pertama adalah memperbaiki citra atau perbaikan citra atau disebut dengan image restoration apa-apa saja di sana yang ada di dalam perbaikan citra yang pertama adalah memodifikasi kecemerlangan citra ya jadi brightnessnya kita modifikasi kalau misalnya sebuah citra terlalu bright terlalu terang maka objek yang ada di dalam citra itu tidak akan kelihatan dengan jelas demikian juga kalau brightnessnya terlalu redup juga objek yang ada di dalam citra tersebut juga tidak jelas ya jadi bagaimana nah ini ada keseimbangan ya seperti itu kemudian peningkatan kontras ya sama kalau misalnya Anda menonton TV kalau dia kontrasnya terlalu rendah maka kita juga sangat terganggu untuk menontonnya jadi kita harus meningkatkan kontras citra sehingga warna-warni yang ada di dalam televisi tersebut akan kelihatan dengan jelas ya kemudian pengambangan atau threshold ya ini juga sangat penting dalam pengolahan citra ya berikutnya adalah transformasi atau image transformation apa-apa saja yang ada di dalam transformasi atau image transformation yang pertama adalah pencerminan atau flipping jadi kalau Anda nanti misalnya memutar atau memflip sebuah gambar nah itu masuk di dalam transformasi nah kemudian rotasi atau pemutaran rotating ini juga termasuk di dalam transformasi Anda memutar gambar 30 derajat 60 derajat 90 derajat 180 derajat dan seterusnya kemudian pemotongan atau cropping pada pemotongan atau cropping pada pembelajaran berikutnya nanti ya itu tidak semua bagian citra dibutuhkan ya tidak semua bagian citra dibutuhkan sehingga bagian yang penting saja yang ingin kita ambil sehingga kita lakukanlah pemotongan atau cropping seperti itu ya kemudian penskalaan atau scaling perskalaan disini bisa perbesaran bisa perkecilan bisa juga zooming seperti itu kemudian pekerjaan yang ketiga adalah peningkatan kualitas citra atau image enhancement nah apa saja yang dilakukan disini penggabungan dua atau lebih citra disebut image blending seperti itu kemudian deteksi gerak image detection nah deteksi gerak ini sekarang banyak dimanfaatkan untuk kamera pengintai nah anggaplah anda mempunyai kamera pengintai di rumah atau cctv cctv yang bisa digerakkan ya nah bagaimana menggerakkan cctv itu secara otomatis berdasarkan ya gerakan dari objek yang bergerak yang ketangkap atau yang ditangkap oleh kamera tersebut nah kalau misalnya anda menerapkan ilmu ini maka tentunya kamera pengintai anda akan mengikuti gerakan objek yang sedang ditangkapnya seperti itu ya kemudian operasi logika atau logic operation logic operation disini adalah bagaimana dengan menggunakan atau menerapkan operasi-operasi logika itu pada citra ya misalnya saya ambil sederhana saja kalau misalnya 1 di-end dengan 1 maka akan hasilnya adalah 1 seperti itu ya kalau 1 di-or dengan 1 maka 1 juga seperti itu ya demikian seterusnya jadi tergantung nanti operasi logiknya ya kemudian penajaman citra atau sharpening nah disini juga sangat bermanfaat bagaimana sebuah citra itu katakanlah yang redu itu lebih tajam sehingga objek-objek yang ada di dalam citra itu dapat dapat dikenali atau secara langsung dapat dipisahkan seperti itu ya jadi backgroundnya ada pohon-pohonnya ada mobil di situ mobilnya jadi kelihatan dengan jelas terpisah artinya terpisah ada bordernya jelas ya seperti itu kemudian ada efek emboss nah kita lanjutkan bidang terapan pengolahan citra apa-apa saja di bidang apa saja citra dapat diterapkan ya seperti yang pertama tadi adalah di bidang aplikasi medis ya banyak sekali luas sekali itu termasuk nanti bagaimana kita melakukan diagnostic imaging modalities kemudian positron emission tomography atau PET MRI juga nah ini istilah-istilah yang sering Anda dengar di dunia medis ya seperti itu jadi banyak sekali sangat luas sekali kemudian aplikasi industri aplikasi industri di sini pengolahan citra diterapkan sudah sangat luas ya yaitu membantu dalam industri manufaktur pada berbagai bidang seperti sistem keamanan quality control control of automated guided vehicles misalnya kalau kita ambil salah satu contoh saja sederhana bagaimana produk yang cacat itu akan ketahuan secara otomatis hanya dengan kamera saja seperti itu jadi kalau produk itu cacat maka itu tidak akan di packing itu akan masuk ke tong sampah kira-kira seperti itu tidak akan di packing nah itu ya kegunaannya ya kemudian aplikasi di bidang militer beberapa aplikasi militer telah mengadopsi teknologi pengolahan citra seperti mendeteksi jarak pasukan tentara dengan kendaraan tempur untuk melakukan serangan secara efektif ya tentunya kalau misalnya dengan menggunakan teknik pengolahan citra pasukan tentara dengan kendaraan tempur yang akan menyerangnya itu diketahui berapa jaraknya dengan teknik pengolahan citra maka dengan efektif akan dapat dilakukan serangan seperti itu ya nah biasanya teknologi kamera yang digunakan juga cukup canggih ya jadi dapat menyertakan kamera kamera infra infra merah kalau misalnya infra merah itu tentunya kan kalau seandainya di kegelapan ya kurang cahaya itu kamera infra red sangat berfungsi kemudian di bidang security atau keamanan pengamanan berbasis teknologi image processing juga sudah tidak asing lagi ya bagi kita penggunaan teknologi biometrik atau menggunakan bagian tubuh kita sebagai pengamanan ya itu sekarang sudah sangat 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 luas digunakan seperti fingerprint ya sekarang absensi fingerprint face detection ya kemudian face recognition maksud saya kemudian iris atau iris mata palm print ya nah saya perlu jelaskan disini apa itu biometrik biometrik adalah ukuran atau identitas yang kita bawa sejak lahir jadi biometrik itu adalah ukuran atau identitas jadi ukuran di dalam tubuh itu yang dapat dijadikan identitas kira-kira seperti itu yang dibawa sejak lahir dan itu tidak mungkin berubah dan tidak mungkin hilang secara natural misalnya sidik jari fitur muka fitur iris iris mata palm print nah itu secara natural tidak bisa berubah dan tidak bisa hilang secara natural tapi bisa hilang bisa misalnya jari anda kepotong ya tentunya kan kalau sidik jarinya kalau jarinya kepotong sidik jarinya pasti tidak bisa lagi atau jari jempol anda itu cacat katakanlah kena mesin seperti itu ya sehingga jari anda sidiknya itu cacat nah itu bisa berubah tapi itu namanya tidak secara alami nah itu kemudian penggunaan alat elektronik kamera digital dan camcorder dengan kemampuan yang canggih mampu melakukan render film dengan sangat baik kemudian di internet di bidang internet ada banyak sekali gambar-gambar yang beredar di internet jadi sekarang ada namanya mesin pengumpul gambar ya jadi gambar-gambar itu digrab digrabbing nah itu nanti akan disimpan juga bisa di upload masih banyak ya kemampuan sharing tagging dan lain-lain nah misalnya kita lihat seperti ini mungkin anda punya pengalaman memposting gambar lebih dari satu kali tapi gambar yang sama nah kalau dia sudah mempunyai katakanlah teknik pengolahan citra di dalamnya apabila seseorang mengupload gambar yang sama lebih dari satu kali seharusnya itu ditolak ya dengan pesan ini gambar sudah di upload kira-kira seperti itu sama dengan ketika anda mengupload sebuah dokumen kalau dokumen itu sudah di upload kemudian di upload lagi ada yang sama maka akan ditolak karena dokumen itu sudah pernah di upload nah itulah kemampuan-kemampuan pada pengolahan citra yang diterapkan oke kita lanjutkan tadi kita sudah membicarakan citra secara teoritis definisi dan fungsi dan juga penerakannya sekarang kita akan membicarakan citra dari sisi matematisnya jadi citra secara matematis ya itu dinyatakan sebagai intensitas warna pada koordinat X,Y nah jadi intensitas warna pada koordinat X,Y itu dinyatakan dengan fungsi FX,Y ya jadi sebenarnya citra itu adalah suatu fungsi matematika yang menyatakan intensitas warna ya atau intensitas cahaya seperti itu kita lanjutkan image dibentuk oleh beberapa pixel atau picture element ya tentunya ya jadi kalau misalnya katakanlah sebuah citra berukuran 3x3 ya disana berarti ada 9 ya 9 katakanlah pixel tetapi pixel itu ya mempunyai dua atribut ya jadi pixel mempunyai dua atribut yaitu yang pertama adalah atribut koordinat atau posisi X,Y jadi letak letak dari pada nilai intensitas itu dimana seperti itu itu yang pertama kemudian atribut yang kedua adalah intensitas warna atau nilai daripada fungsinya jadi nilai fungsi FX,Y yang disebut juga dengan nilai keabuannya ya seperti itu jadi kedua atribut inilah yang sebenarnya yang harus diingatkan sangat penting di dalam pengolahan citra berikutnya adalah nilai intensitas warna atau nilai keabuan suatu citra adalah itu berada diantara range dari 0 sampai 255 jadi bisa saya sebutkan disini bahwa FX,Y atau nilai fungsi FX,Y itu adalah dari 0 lebih besar atau sama dengan 0 sampai atau lebih kecil sama dengan 255 disini artinya bahwa nilai 0 dan 255 ikut sebagai nilai fungsi berbeda kalau nanti Anda melihat tidak ada sama dengannya jadi misalnya FX,Y lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 255 tidak ada sama dengannya maka itu namanya diantara jadi kalau antara 0 nya tidak ikut 255 nya tidak ikut seperti itu kemudian nilai keabuan nilai keabuan itu 0 sama dengan hitam dan nilai keabuan 1 sama dengan putih tadi di depan sudah saya jelaskan juga terkait dengan gambar yang ada gambar grey yang ada gambar hitam putih tetapi perlu diingat disini bahwa nilai keabuan 0 sama dengan hitam dan nilai keabuan 1 sama dengan putih itu jika citranya adalah citra hitam putih atau citra binar nah bagaimana kalau citranya adalah citra grey seperti itu jadi citra grey nanti nilai hitamnya 0 nilai putihnya adalah 255 jadi bedanya ada nilai putihnya saja nanti berbeda kalau binary atau binar itu nilai putihnya nilainya 1 karena paling tinggi kan nilai tertingginya adalah 1 nilai terendahnya adalah 0 seperti itu tapi pada citra grey nilai tertingginya adalah 255 berarti yang menjadi putih adalah 255 bukan 1 kemudian pengolahan citra juga berhubungan dengan 2 atribut tersebut yaitu posisi letak korinat dan juga nilai fungsi dan inilah yang pasti digunakan di dalam pengolahan citra jadi dalam pengembangan ilmu analisis dan segala macam yang terkait dengan pengolahan citra itu 2 atribut inilah yang nanti akan dibutuhkan oke kita lanjutkan sekarang kita masuki dengan topik tipe citra jadi perlu anda ketahui bahwa tipe citra itu ada 4 yang kita bicarakan disini ada 4 yang pertama adalah citra binar citra binar tadi juga baru saya minggu citra binar itu citra yang nilai kabuannya hanya 2 yaitu nilai 0 atau 1 nilai 0 itu warna hitam dan nilai 1 itu adalah warna putih seperti itu nah kalau kita lihat kita langsung saja ke sini ke contoh yang berikut ini jadi setiap titik itu membutuhkan media penyimpanan yaitu 1 bit artinya gini sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengolahan citra binar itu kalau kita pakai 8 bit maka nanti 1 titik itu adalah sebenarnya 8 bit jadi setiap titik membutuhkan penyimpanan untuk 8 bit itu sebenarnya kita lihat contoh disini disini ada citra binar yaitu gambar dari huruf D yang sudah dihitam putih nah perlu Anda ingat bahwa kita akan membacanya baris per baris dari mulai baris paling atas selesaikan sampai habis seperti itu jadi membacanya mulai dari baris paling atas selesaikan sampai kolom terakhir kemudian turun ke baris berikutnya selesaikan sampai kolom terakhir demikian seterusnya nanti sampai baris terakhir kolom terakhir jadi kita mulai dengan baris pertama ini ya baris pertama ingat bahwa ini adalah putih putih hitam 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 putih putih jadi kalau tadi putih adalah 1 berarti 1 1 hitam adalah 0 berarti 0 0 0 0 1 1 nah jadi binarnya adalah 1 1 0 0 0 0 1 1 kemudian baris kedua 0 0 sorry putih putih hitam putih 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 jadi 1 1 0 1 1 1 1 1 demikian seterusnya nanti sampai baris terakhir ya nah jadi untuk citra binar perlu di anda pahami ya perlu dipahami bahwa citra binar itu terdiri hanya dari hanya satu lapis warna saja satu lapis warna nah ibarat kertas seperti ini ya ibarat kertas itu hanya satu kertas saja satu satu lembar kertas nah itulah citra binar ya nah jadi kalau kita lihat contoh yang di samping ini ya ini satu lembar kertas tadi katakanlah misalnya citranya adalah 3x3 berarti 3 baris 3 kolom ya nah ini nah kita mulai dengan baris pertama kolom pertama nah ingat kalau kita menggunakan indeks maka default indeksnya biasanya adalah dari 0 ya baik baris maupun kolom jadi artinya begini baris pertama maka indeksnya pasti 0 kolom pertama juga indeksnya 0 nah berarti baris pertama kolom pertama itu adalah koordinat 0,0 berarti nilai fungsi daripada daripada pixel yang ada pada koordinat F 0,0 adalah 0 kenapa 0 karena dia warnanya hitam ya nah demikian kalau kita tadi membaca citra baris jadi baris per baris maka baris pertama selesaikan dulu sampai selesai kolom terakhir seperti itu ya jadi kita masuk ke sini jadi bukan ke bawah jadi baris pertama kolom pertama kemudian lanjut ke kolom kedua dan lanjut ke kolom ketiga dan seterusnya seperti itu nah jadi setiap kita naik ke kolom berikutnya nilai indeksnya ditambah 1 berarti disini tadi F0,0 kita pindah ke sini F0,1 karena indeks untuk kolomnya dinaikkan sedangkan indeks barisnya masih tetap masih tetap nah berarti disini nilai fungsi pada posisi 0,0 jadi nilai fungsi pencahayaan atau grey pada koordinat 0,1 sama dengan 0 kenapa 0 karena juga warna kita nah demikian juga nilai fungsi pada koordinat 0,2 adalah 1 kenapa nilai 1 karena warnanya putih jadi demikian seterusnya ya sampai nanti ke baris akhir kolom terakhir nah yang perlu diterhatikan disini adalah jika seandainya ada citra berukuran M kali N jadi ada citra berukuran M kali N tadi sudah kita ketahui bahwa default index yang kita selalu buat dari awal adalah 0 jadi 0,0 baris pertama 0 kolom pertama juga 0 maka baris terakhirnya nanti karena tadi barisnya M kolomnya N maka baris terakhirnya nanti adalah M kurang 1 dan kolom terakhirnya nanti adalah N kurang 1 kenapa kurang 1 karena kita memulai dari 0 ya bukan memulai dari 1 kalau memulai dari 1 maka baris terakhir adalah tetap N dan kolom terakhir adalah tetap N tetapi karena kita mulai defaultnya dari 0 maka baris terakhir itu dikurangi 1 dan kolom terakhir dikurangi 1 berarti piksel terakhir yaitu baris terakhir dan kolom terakhir itu nanti adalah indeksnya M kurang 1 koma N kurang 1 yaitu posisi di sini di akhir ini seperti itu nah kita lanjutkan tipe citra yang kedua adalah citra dengan skala keabuan atau grey scale ya citra skala keabuan mempunyai kemungkinan warna antara putih dan hitam artinya adalah bahwa citra keabuan atau grey scale ini itu tidak hanya putih dan hitam tapi diantara putih dan hitam masih banyak warna 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 di dalamnya mungkin ribuan bisa ratusan bisa jutaan seperti itu dengan gradasi yang begitu halus jadi pengurangan warna dari hitam ke putih itu secara halus itu masih bisa menghasilkan ribuan bahkan jutaan warna itu maksudnya di sini kemudian jumlah maksimum warna sesuai dengan bit penyimpanan yang digunakan ya tentunya kalau misalnya seperti ini kalau misalnya kita menggunakan hanya skala keabuan 4 bit maka jumlah kemungkinan banyaknya warna yang dihasilkan adalah 2 pangkat 4 jadi kalau bitnya skala keabuannya 4 bit maka 2 pangkat 4 jadi sama dengan 16 kemungkinan warna ingat bahwa warna itu kita pasti selalu mengawali dengan nilai 0 jadi nilai keabuan itu selalu nilai 0 karena tadi ada 16 kemungkinan nilai warna keabuan berarti nilai terendahnya 0 atau nilai paling minimumnya 0 maka nilai maksimumnya 15 ya nilai tertingginya 15 kenapa menjadi 15 padahal tadi kemungkinannya 16 sama seperti tadi ketika kita mengindekskan baris dan kolom karena kita mulai dari 0 maka dikurangi 1 ya nilai akhirnya dikurangi 1 ini juga seperti itu jadi ini juga dikurangi 1 15 kurang 1 jadi nanti nilai tertingginya adalah 15 sorry 16 kurang 1 maksud saya 16 kurang 1 nanti nilai tertingginya menjadi 15 ya nah demikian juga dengan 8 bit kalau seandainya kita menggunakan skala keabuan 8 bit ya jadi kita akan menghasilkan atau mendapatkan kemungkinan daripada banyaknya nilai keabuan dari 0 sampai sorry bukan dari 0 dari putih sampai hitam itu sebanyak 256 warna ya dengan gradasi yang begitu halus ya nah sama dengan yang diatas tadi jadi kalau 250 warna dan dimulai nilai terendahnya 0 berarti nilai tertingginya pasti dikurangi 1 menjadi 255 ya menjadi 255 seperti itu ya kemudian kita akan melihat bahwa nanti ya citra yang skala keabuan atau briskale juga mempunyai satu lapisan warna saja sama seperti yang binary tadi jadi kalau satu kertas ini seperti ini ini satu lapis ya maka itulah ya itulah juga skala keabuan atau citra dengan skala keabuan nah bedanya dimana bedanya dimana dengan dengan citra binair sama-sama satu lapis ya lapis citra nah tapi bedanya adalah di nilai keabuannya kalau binair tadi adalah nilai keabuannya hanya dua yaitu 0 dan 1 sedangkan untuk citra keabuan atau briskale itu nilainya bukan 0 dan 1 tapi tergantung anda pakai skala keabuannya yang berapa tadi kalau yang keabuannya skala keabuannya 4 berarti ada ada 16 kemungkinan warna kan seperti itu ya berarti nilainya dari 0 sampai 15 kalau dia 8 bit skala keabuannya berarti dari 0 sampai 255 nilainya jadi bedanya disitu saja seperti ini anda bisa lihat disini di samping ini jadi tadi satu lapisan warna ini ini lapisannya hanya satu nah ini anggaplah ini gradasinya ini nilai keabuannya berapa ini hitam ini nilai keabuannya berapa demikian seterusnya ini putih demikian seterusnya jadi bedanya disitu jadi ada nilai keabuan antara 0 dan 255 seperti itu ya itu untuk bracelet kemudian tipe citra yang ketiga adalah citra warna atau true color ya disini setiap titik piksel pada citra warna mewakili warna yang merupakan kombinasi dari tiga warna dasar yaitu red, green, blue jadi kalau anda melihat foto atau citra warna anda melihat satu titik warna sebenarnya itu mewakili tiga kenapa tiga lapis jadi tadi kalau citra binar dan citra grayscale itu hanya satu lapis ya warna maka untuk citra warna atau RGB ini ada tiga lapis ya tiga lapis anggaplah yang paling depan red yang tengah green yang paling belakang adalah blue jadi red green blue seperti itu ya inilah yang menjadi satu seperti ini dirimpitkan menjadi satu nah jadi kalau anda melihat satu titik disini itulah yang merepresentasikan tiga lapisan warna itu tadi nah seperti ini nah kita lihat di bawah kita lihat di bawahnya kita lihat di bawahnya jadi ingat ya bahwa citra warna atau RGB itu terdiri dari tiga lapis ya tiga lapis red green blue nah misalnya seperti ini pada posisi pada posisi atau koordinat 0,0 untuk red itu 85 pada posisi 0,0 untuk green itu 110 dan pada posisi 0,0 untuk lapisan blue adalah 151 jadi kalau dikombinasikan ini 85 110 151 menjadi satu warna baru nah tapi kalau ditanya ini warna apa ya enggak perlu diingat karena kalau kita mengingat 255 x 255 x 255 itu 16.500.000 lebih warna jadi enggak perlu kita harus hafal tapi yang kita perlu ingat adalah konsepnya nah jadi nilai pixel pada koordinat yang sama itu yang akan dioperasikan tadi pada koordinat 0,0 untuk red 0,0 untuk green dan 0,0 untuk blue itu nanti dikombinasikan ya nah jadi kalau ditanya untuk 0,2 untuk lapisan red itu berapa 0,2 ya 210 ini kan tadi 0 0,0 0,1 0,2 berarti 210 kemudian untuk green 0,2 adalah ya pada posisi atau koordinat 0,2 adalah 250 demikian juga untuk blue itu pada koordinat 0,2 adalah 10 artinya fx koma y atau f 0,2 untuk lapisan blue adalah 10 kira-kira seperti itu ya jadi anda juga harus buat matematiknya karena ini kalkulus ya pasti anda sudah belajar ya seperti itu nah kemudian ada citra warna dengan indeks ya nah disini ya setiap titik pada citra warna berindeks memiliki indeks dari suatu tabel warna yang tersedia nah ini biasanya kalau kita ibaratkan ini sama dengan warna palet warna palet warna jadi kalau kalau misalnya kita menggambar dengan menggunakan palet warna nah itu kan sudah tersedia disitu apa namanya warna-warna-warnanya kira-kira seperti itu itu seperti itu ya kemiripannya seperti itu kemudian keuntungannya adalah keuntungan pemakaian palet warna ini adalah kita dapat dengan cepat memanipulasi warna tanpa harus mengubah informasi pada setiap titik dalam citra jadi tidak perlu mengubah-ubahnya kita langsung saja melihat indeksnya kombinasikan indeksnya dapatkan nilainya sudah selesai nanti dapatnya nilai warna apa kira-kira seperti itu nah kita lihat disini kita lihat yang paling bawah saja paling bawah 4 0 4 artinya red itu pada indeks 4 ambil nilainya untuk red nah berarti 2 5 5 green itu ambil indeks yang indeks 0 itulah nilainya nah ini indeks 0 indeks 0 pada green itu 0 nah kemudian untuk lapisan blue juga indeks 4 berarti saya ambil indeks 4 saya tarik untuk blue berarti 2 5 5 maka dengan demikian akan dikombinasikan ya akan dikombinasikan ini 4 0 4 ini menjadi sebuah nilai warna dari kombinasi 255 0 255 itu warna apa ya seperti itu nanti warna apa tinggal kita mencampurkan saja kira-kira seperti itu ya kita tidak perlu harus menghafal sampai 16 juta 500 lebih warna kemudian kita masukin ke histogram histogram citra warna nah disini tentunya anda sudah belajar statistik ya apa itu histogram ya jadi histogram itu menunjukkan warna dan frekuensi kemunculan atau banyaknya titik yang muncul ya dari daripada warna tersebut kan seperti itu nah ketika anda misalnya di statistik membuat histogram misalnya atau diagram batang lah paling-paling gampangnya diagram batang nah itu juga termasuk histogram jadi seperti itu jadi kita nanti misalnya akan membuat diagram batangnya setiap nomor warna misalnya warna 0 ada berapa jumlahnya atau frekuensi berapa kita buatkan diagram batangnya seperti itu jadi itu nanti akan membentuk sumbu X dan sumbu Y dimana sumbu X absis menunjukkan tingkat warnanya atau nomor warnanya seperti itu ya atau keabuannya sumbu Y atau ordinate menunjukkan frekuensi kemunculannya atau banyaknya warna itu yang muncul di dalam citra tersebut seperti itu jadi kegunaannya apa yaitu untuk digunakan sebagai penentu parameter digitasi parameter digitasi maksudnya adalah parameter untuk mengkonversikan tadi dari analog ke digital jadi disini maksudnya apa kalau misalnya ada nomor warna 50 nomor warna 50 itu sebanyak 100 warna maka itu nanti akan dibuat seperti itu dimana saja nanti akan diletakkan ya tergantung nanti dari gambar analognya dimana ya nah pada sebenarnya pada pada istilah istilah membuat atau mengkonversi dari citra analog ke citra digital itu dikenal dengan istilah penerokan menerok ya seperti itu jadi ada nanti dibuat kisi-kisi di dalam komputer yang dibuat menjadi berapa kali berapa kisi-kisinya seperti itu atau matrik dalam bentuk matrik kotak-kotak matrik dan nanti itu yang akan dimapping dari citra aslinya itu anggaplah misalnya citra aslinya berapa kali berapa itu nanti dimapping ke dalam kisi-kisi yang sudah dibuat tadi itu namanya penerokan itu sama dengan digitasi seperti itu kemudian dalam proses pencitraan perlu melihat apakah tingkat warna telah dipakai sesuai yang dibutuhkan contoh tingkat gabuan dengan 8 bit apakah sudah memakai dari tingkat 0 sampai 256 warna tingkat gabuan nah ini sangat penting misalnya kalau seandainya sebuah citra kita amati maka sebenarnya akan gampang untuk mengetahui citra itu pemakaian warnanya terdistribusi dengan baik atau tidak sebenarnya ada dua hal sedikitnya yang bisa kita lihat dari pengamatan kita yaitu misalnya kalau seandainya citra itu tidak terdistribusi dengan baik yaitu hanya condong ke kiri kalau condong ke kiri atau mendekati 0 itu nanti citra itu nanti akan tampak gelap seperti itu kalau tampak gelap tentunya objek-objek yang ada di dalam citra tersebut itu tidak terlihat dengan jelas apalagi batasan-batasan objek yang satu dengan objek yang lain sudah pasti tidak terlihat jelas demikian juga untuk yang kedua apabila pada citra itu cenderung terdistribusi hanya di posisi sebelah kanan atau mendekati nilai tertinggi nilai 255 maka itu nanti citranya akan kelihatan sangat putih atau sangat terang sehingga kalau suatu citra itu terlihat terlalu terang juga sama objeknya juga nanti akan tidak kelihatan dengan baik bahkan akan menyatu dengan backgroundnya seperti itu ini jadi tentunya harus diseimbangkan kemudian selain itu histogram citra warna juga berfungsi untuk pemilihan batas ambang artinya apa kalau misalnya anda menggunakan nilai nilai gray scale dari 0 sampai 100 anggaplah anda mau menggunakan ambang batas di tengah berarti ambang batasnya itu nanti adalah 50 atau 51 nah anggaplah misalnya kita mau melakukan binarisasi atau membuat citra menjadi citra hitam putih jadi kalau anda pakai 50 atau 51 sebagai ambang batas maka nilai yang di bawah 50 atau nilai yang di bawah ambang batas atau threshold itu kita langsung konversi menjadi 0 atau menjadi hitam dan nilai di atas 50 itu nanti langsung kita konversi menjadi 1 atau nilai putih jadi otomatis hitam putih seperti itu itu contoh kemudian bisa digunakan atau histogram citra warnanya juga bisa digunakan untuk mengukur penonjolan objek dalam citra terhadap latar belakangnya ini termasuk dalam teknik pengambangan atau threshold termasuk tadi seperti yang di atas nah ini contoh daripada histogram jadi ini contoh histogram dari citra jadi ada citra jadi ini semua nilai warna dari 0 sampai ternyata disini sampai 250 lah seperti itu ya sampai 255 nah seperti ini juga seperti itu ini kelihatan frekuensinya akan kelihatan disini ya frekuensinya tadi adalah sesuai dengan sumbu sumbu y nah ini ada kita lihat lagi ada citra ada 2 buah citra kalau kita lihat disini ada citra yang pertama adalah yang gray nah ini histogramnya ya menumpuk di tengah ya nah menumpuk di tengah ini kalau kita katakan menumpuk di tengah tapi hampir terdistribusi atau mendekati 0 dan juga mendekati 255 itu citranya itu akan kelihatan lebih baik lebih bagus seperti ini nah demikian juga dengan citra yang kedua ini tampak histogram citranya ya seperti itu inilah materi pertama yang harus Anda pelajari yang harus Anda pahami nah ini sangat menentukan bagi Anda untuk melanjutkan ke materi berikutnya jadi saya rasa seperti itu dulu pertemuan kita dan saya berharap kiranya materi ini dapat Anda pelajari Anda pahami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati